Halo bunda, kembali lagi bersama saya Bida Novia. Jadi bun, hari ini kita akan melakukan gerakan senam hamil lagi ya bun. Nah untuk bunda yang baru memasuki trimester ketiga juga boleh melakukan gerakan ini jika kepala janinnya sudah mulai di bawah dan jika bunda tidak ada keluhan. Yuk langsung saja kita mulai gerakannya. Oke bunda, jadi kita akan mulai ke gerakan yang pertama. Jadi bunda bisa menghadap ke sana ya bunda-bunda. Nah seperti ini, jadi posisinya agak sedikit nungging ya bun. Nah ini lututnya itu nanti kalau sakit boleh diganjal menggunakan bantal di bawahnya ya. Nah selanjutnya kita akan posisinya miring, jadi pinggulnya ke kanan, kepalanya miring ke kiri. Atau sebaliknya pinggulnya ke kiri, kepalanya boleh ke kanan. Tapi itu di melengkung ini ya bun, punggungnya ya. Nah kita akan mulai gerakan ini, bisa delapan atau lebih juga boleh atau senyamannya bunda ya bun. Nah kita tarik nafas, buang nafas, sambil pinggulnya ke kanan dan kepalanya ke kiri. Oke lagi, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas lagi, dibuang lagi nafasnya, dua sampai lapan kali ya bun. Tarik nafas, buang nafas, tarik lagi nafasnya secara perlahan. Nah posisi yang selanjutnya, ini bunda yang penting perutnya nggak akan tekan ya. Bunda bisa melebarkan kedua kakinya, lalu bunda bisa seperti ini ya bun. Jadi tubuhnya itu dibawa jatuh ke bawah, tapi ingat di bagian perut itu nggak boleh katakan ya bun. Tangannya boleh ke depan seperti ini, tapi pantannya agak dinaikin ke atas ya bun. Nah ini juga bisa dipraktekan untuk bunda yang kepalanya masih di atas nih untuk janinnya ya. Ini bisa seperti sujud sungsang, seperti ini ya bun. Ini kepalanya boleh nunduk ke bawah, boleh ke kanan, atau boleh ke kiri, atau senyamannya bunda ya. Nah ini bisa dihitung dua kali delapan hitungan atau senyamannya bunda ya. Kita hitung sampai delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita kembali lagi ke posisi yang semula. Oke bun, jadi gerakan yang selanjutnya ini harus diajar ya bun. Jadi kita akan mengangkat tubuh kita ke atas. Bunda bisa tarik nafasnya panjang. Ditahan, lalu buang nafas secara perlahan sambil diangkat lututnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi gerakan ini, ini kakinya bisa dibuka ya bun ke samping. Nah, jadi gerakan yang ini, yang satu kakinya dijinjit, tubuh kita agak miring ke kiri. Kalau dijinjit yang kiri, berarti tubuh kita ke sebelah kanan. Kita mulai gerakan ini selama delapan kali hitungan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, gerakan yang selanjutnya ini kakinya boleh dijinjit ya bun. Nah, ini dikedepanin seperti ini. Yang satu boleh dijinjit, yang satu ke depan ya. Ini juga sama, delapan kali hitungan kita mulai. Satu, dua, tiga, empat. Sambil ditarik nafasnya, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, turun secara perlahan lagi ya bunda. Oke bunda-bunda, jadi ini kita ada box lagi ya bunda-bunda. Nah, ini boxnya bisa bunda pindahkan, jadi kita menghadapnya ke arah sana. Nah, seperti ini. Jadi bunda, bunda bisa berdiri secara perlahan. Boleh pegang ini ya untuk berdirinya ya bund. Nah, ini kita berdiri, tapi kakinya agak dibuka lebar. Selebar ini atau boleh senyamannya bunda. Yang penting perut bagian bawahnya tidak tertekan ya bunda-bunda ya. Oke bunda, kita hitung sampai delapan kali hitungan. Tapi terserah ya bund, kalau mau hitung tiga kali delapan hitungan juga boleh, dua kali delapan juga boleh. Kita hitung sampai delapan, sambil tarik nafas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, gerakan yang selanjutnya. Ini satu tangan, kita keatasi, nanti tangannya secara bergantian ya bund. Nah, seperti ini, ini harus lurus ya bund. Nah, kita hitung sampai lapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke bund, tangannya satunya. Kita hitung sampai lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, sekarang kakinya agak dimasukin ke dalam. Secara perlahan aja ya bund. Yang penting perutnya tidak tertekan. Nah, terus kita jongkok secara perlahan. Ini tangannya boleh kok masih di sini ya. Nah, jongkok secara perlahan. Nah, kalau jongkok, ini kakinya dibuka lebar ya bund. Jadi, perut bagian bawahnya itu tidak tertekan. Atau bunda, kalau misalnya mau pakai alas jongkok juga boleh ya. Cari balok atau cari bantal juga boleh. Nah, di sini tangannya boleh berada di depan dada. Tapi siku dan siku yang satunya lagi ini dorong lutut ke bagian luar. Jadi, seperti ini ya bund. Nah, bunda. Bunda bisa melakukan gerakan ini senyamanya bunda. Atau delapan kali hitungan. Boleh dua atau tiga kali delapan hitungan ya. Sambil ditarik nafasnya. Dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jadi yang satu tangannya ini juga bisa di bagian bawah sini. Yang satu ke bagian atas sini. Jadi, tangannya tetap lurus seperti tadi ya bund. Nah, ini juga tetap dihitung sampai delapan kali hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita ganti ke gerakan yang selanjutnya. Ke tangan yang selanjutnya. Taruh di bawah. Tangannya satu boleh ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jadi bund, bunda bisa duduk sila lagi seperti yang tadi. Tapi secara perlahan ya bunda. Yang penting perut bagian bawahnya tidak tertekan. Tarik nafas dulu yang panjang. Buang secara perlahan. Oke, bund. Jadi itulah beberapa gerakan yang bisa membantu mempercepat proses persalinan bunda. Bunda di rumah bisa melakukan gerakan ini saat usia kehamilan di atas 32 minggu. Jika bunda tidak ada keluhan ya bund. Sampai jumpa di video selanjutnya.